Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Mantan gak akan malu-malu Untuk minta balik duluan saat kamu sudah kaya Jadi ada hal-hal yang sepertinya tidak berhubungan langsung dengan mantan Yang harus kita lakukan Saat si mantan ini terus saja menolak kehadiran kita dengan segala cara Saat mantan terus berusaha menjauhi kita Kita melakukan sesuatu Yang sepertinya Gak ada hubungannya dengan mantan Tetapi itu justru akan membuat mantan minta balik duluan Apa itu Yakni ketika Mantan menolak kita Kita berhenti ngejar-ngejar dia Kita minggir, kita menepi Dan kita menata hidup kita Kita bekerja dengan fokus Dengan sebaik-baiknya Diiringi dengan doa yang terbaik Agar dari pekerjaan kita ini Kita bisa mendapatkan rezeki yang halal Rezeki yang berlimpah ruah Dan Insya Allah ketika orang mau berusaha Maka dia akan mendapatkan Sesuai dengan apa yang diusahakannya Maka ketika kita sudah sukses Sudah berhasil, sudah kaya Maka gantian Mantan yang akan berbalik ngejar-ngejar kita Jadi ini kan sepertinya ketika kita menekuni pekerjaan kita sekarang Menekuni usaha kita Menekuni bisnis kita Ini kan tidak terhubung langsung dengan mantan Beda kalau kita ngejar-ngejar mantan Begitu kan Tetapi justru Cara ini yang akan lebih efektif Kenapa? Karena ketika kita sukses Ketika kita berhasil Disitulah titik balik penyesalan Di dalam hati mantan Akan Mulai muncul kembali Dia akan mulai merasa menyesal Berpisah dengan kita Seiring dia melihat betapa suksesnya kita Zaman sekarang Ya Jangankan orang yang Pernah dekat dengan kita Saat melihat betapa sukses dan berhasilnya kita Saat melihat betapa kayanya kita Mungkin teman-teman Dulu ketika sekolah Ketika kuliah Ya kita cuma tahu nama saja Mungkin karena satu sekolah Satu kampus Tapi tidak mengenal akrab Mungkin pernah beberapa kali Saling bertegur sapa saja Saat kita sukses Mereka datang merapat secara otomatis kok Ada yang mau pinjam uang Ada yang mau minta pekerjaan Ataupun Cuma sekedar pengen dekat Ya Dan seterusnya Tapi semua orang Yang dulu sepertinya mengabaikan kita Saat kita sukses dan berhasil Mereka semua mengaku sebagai teman baik dan sahabat baik kita Jadi Itu orang yang Cuma kita kenal samar-samar Bahkan Orang yang Tidak kita kenal sama sekali Saat kita sukses dan berhasil Semuanya juga akan Berusaha untuk dekat Untuk kenal dengan kita Bahkan mungkin kita tidak kenal Sama sekali Tetapi di mana-mana Dia bilang Dia adalah teman kita Kemudian ada teman kita yang bilang Eh katanya Orang itu Temanmu ya Yang mana kita bilang Ini namanya Oh saya tidak kenal Kita yakin betul kita tidak kenal Karena kita hafal Kita ingat semua teman dan sahabat-sahabat kita Ya Tapi ya itulah Dunia Ketika Orang sukses Orang berhasil Orang kaya Yang tidak kenal Mengaku sebagai teman Yang teman biasa Mengaku sebagai sahabat Apalagi sahabat Apalagi mantan Yang memang pernah dekat Dalam kehidupan kita Maka dari pada waktunya Sekarang kita habiskan Untuk ngejar-ngejar Mantan Dan mantan Terus menjauhi kita Maka Lebih baik Waktu itu Kita fokuskan Untuk Bekerja Sebaik-baiknya Karena ketika kita sukses Daya tarik kita Akan semakin Semakin menguat Dan itulah yang membuat Mantan Tidak akan Gengsi Tidak akan Malu-malu Untuk kembali Mendekat Kepada kita lagi Jadi Ketika kita sukses Mantan juga Kita dapatkan Ketika kita Sekarang Ngejar-ngejar Mantan Mantan Tidak pernah Kita dapatkan Sementara Begitu Banyak Waktu kita Yang terbuang Cuman Untuk Ngejar-ngejar Dia Dan dia Terus Menghindari Kita Karena itu Lebih baik Sekarang Kita fokus Kita kerja Keras Karena Seiring Kesuksesan Kita Seiring Dengan kita Jadi Orang Kaya Maka Mantan Akan Minta Balik Duluan Kepada Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billah Hitaufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh